mau pamit ya jadi gubernurnya cuma tinggal 4 hari lagi tinggal jumat sabtu, minggu, senen setelah itu saya tidak lagi pake rencana ini, saya tidak pake rompi ini lagi ya akan jadi Ridwan Kamil warga biasa aja, jadi saya ingin meminta maaf kepada warga Cianjur kalau ada kurang-kurang dalam melayani, membahagiakan dan membangun Cianjur yang luar biasa ya, tapi kalau ada baik-baiknya, ya tentu mohon diapresiasi, kalau kurang-kurangnya tentu kita jadikan evaluasi, ya hari ini 3 proyek kita resmikan satu ada alun-alun ciranjang, dua penataan pariwisata di Gunung Padang Gunung Padang itu adalah warisan budaya manusia salah satu yang tertua terhebat di dunia terputang untuk kita masih misteri apa ada di bawahnya saya nonton di Netflix ya, itu ranking hiji sampai orang bule pun meneliti ada apa di Balik Gunung Padang minimal kita tata yang ketiganya dulu saya ketemu ada pedagang pasar ciranjang di sini ada lah ya dulu kan saya resmikan tahap satu ya terus saya bilang kita lanjutkan tahap dua nah alhamdulillah tahap satu seratusan kiosk tahap dua dua ratusan dua ratus lima puluhan kiosk ha? dua ratus sembilan puluh kiosk untuk kenyamanan pedagang di ciranjang juga tadi saya menyerahkan masing-masing 20 juta rupiah untuk perbaikan rumah warga-warga Cianjur ya, alhamdulillah Pak Herman saya laporkan total uang dari provinsi untuk memperbaiki rumah-rumah warga Jawa Barat itu totalnya sampai selama lima tahun 1,88 triliun rupiah sebanyak itu kecintaan kami agar rumah warga bagus tidak ada yang reyot tidak ada yang rusak ya 1,88 triliun Pak khusus untuk perbaikan rutilahu ya dan itu mendapati juga banyak dan doa saya kepada warga Cianjur yang Allah berikan ujian saat gempa ya mudah-mudahan bangkit kembali dan luar biasa selamat menikmati